Kelas 9 kurikulum merdeka yang termasuk pada halaman berikutnya yaitu 229 sesi ke-8 pengayaan, chat station. Artinya di sini chat itu artinya adalah berbincang, bercakap-cakap. Station itu tempat pemberhentian, jadi ada tempat pemberhentian untuk bercakap-cakap. Nah apa yang akan menjadi pengayaan kali ini? Nah ini dia. Ini adalah praktek berbicara secara berkelompok. Jadi kalian akan belajar bagaimana berbicara, speaking ya, chatting, chat, 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 chat ya, berbicara secara berkelompok. Bagaimana bentuk kelompoknya? Nah ini dia. Kamu akan bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang untuk pergi berkeliling ruang kelas dan menggambarkan beberapa gambar. Jadi bagaimana penunjuknya? Nah kita lihat ini dia. Ikuti perintah berikut ini. Nah nomor satu, pada ruang kelas, pada dinding kelas, guru kamu akan meletakkan atau menempelkan beberapa gambar. Nah yang kedua, kelompok kamu akan berkeliling dari satu station. Nah artinya masing-masing gambar itu dijadikan sebuah menjadi station ya, tempat berkumpulnya atau tempat berhenti. Untuk dari satu stasi, stasi ke stasi yang lainnya, untuk berdiskusi, menggambarkan gambar tersebut. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan gambar tersebut. Jadi kamu berdiskusi bagaimana cara menggambarkan gambar yang ada di depan, di dinding kelas tadi. Nah nomor tiga, kamu akan diberi 15 menit untuk mendiskusikan masing-masing station, masing-masing gambar. Jadi misalnya ada di tempel tiga gambar, kamu 15 menit ada waktunya masing-masing untuk membuat, menjelaskan gambarnya. Nah misalnya gambarnya adalah gambar mobil. Nah kamu jelaskan, kamu deskripsikan gambar mobil tersebut. Misalnya warnanya apa, rodanya berapa, terus bahan terbuat dari apa, terus bahan bakarnya apa, buatan siapa. Dan sebagainya, sebagainya macamnya. Nah setelah itu, buat catatan dari beberapa poin penting dari diskusi kamu itu. Nah setelah kamu buat catatan, ya seperti catatannya seperti itu ya. Dari mana, uapannya, mobilnya, bahan bakarnya, siapa yang membuat produksi mana. Misalnya mungkin produksi Jepang, Korea, atau Cina, atau mana. Atau buatan lokal, dan segala macamnya. Itu kalau seandainya gambarnya mobil. Tentu kalau gambar beda, yang lain tentu beda juga. Nomor empat, setelah kamu selesai mendiskusikan gambar tersebut dalam semua station, atau gambarnya sudah selesai seperti tadi. Gambarnya ada tiga. Kamu sudah selesai mendiskusikannya masing-masing tiga gambar tersebut. Nah kamu harus mengirimkan satu orang untuk melakukan diskusi kelas. Nah jadi, satu orang ini menjadi utusan kelompok, menjadi satu kelompok lagi. Jadi misalnya satu kelas itu terbagi, yang bagian pertamanya menjadi empat orang. Dan empat orang itu terdiri dari empat kelompok ya. Jadi empat kelompok artinya, empat kali empat, enam belas orang dalam satu kelas. Nah jadi, jadi empat kelompok. Nah nanti, untuk tahap yang nomor empat ini, dari masing-masing kelompok itu, dikirim satu orang untuk membentuk satu kelompok, yang untuk mendiskusikan tentang gambar-gambar tadi. Oke, nomor lima, terakhir, guru kamu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk menggambarkan, menjelaskan, ya menjelaskan gambar-gambar tersebut. Nah itulah tugas ya, pengayaan untuk berbicara tentang bagaimana menggambarkan sesuatu atau menggambarkan sebuah gambar dalam bentuk oral. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.